Mengolah isu politik sekarang itu sangat berat, mbak. Karena kita sudah berhadapan dengan netizen, bahkan kadang dipelintirkan. Bahkan kebijakan pemerintah ada yang sampai terpengaruh karena netizen. Jadi nggak bisa terbendung. Nah sekarang orang balik, justru agama dipakailah alat untuk kekuasaan. Tidak sama dengan caranya Nabi. Nabi menggunakan masjid untuk membicarakan kemaslahan umat, kebaikan-kebaikan, tidak memperalat agama, tapi politik sebagai alat untuk agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama saya Nita dalam podcast belak-belakang di Rakyat Sulsel. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita tentang temanya ada puasa dan menjaga hawa nafsu politik. Jadi kita sudah bersama, narasumber kita di sini ada Bapak Dr. Firdaus Muhammad MA, selaku dekan Fakultas Dakwa dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Al-Odin Makassar. Sekaligus sebagai pakar politik Universitas Islam Negeri Al-Odin Makassar. Oke selamat datang Pak di podcast Rakyat Sulsel. Bagaimana ini kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perjalan ke sini aman juga Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah kita mau tanya-tanya ini sama Bapak. Yang pertama mungkin sekarang kita sudah masuk di bulan suci Ramadan, berlangsung ini kurang lebih beberapa hari. Terus sekarang juga sedang berjalan tahapan-tahapan tentang pemilu yang diselenggarakan nantinya. Nah bagaimana Bapak melihat peta politik diselenggaran selatan ini? Terima kasih Alhamdulillah. Menarik memang di bulan Ramadan ini justru menjadi momentum para politisi untuk bersosialisasi di tengah ketatnya aturan-aturan. Termasuk di antaranya politisasi masjid, dan larangan buka puasa, dan semuanya dan seterusnya. Nah tetapi politik itu terus bergerak, dinamis. Jadi peta politik di sosial ini sebenarnya masih penjajakan-penjajakan. Sama dengan di pusat. Pusat itu sudah mulai membangun koalisi-koalisi. Jadi apa terjadi di pusat itu juga dampaknya ke daerah-daerah. Nah termasuk sosial itu bisa diklaim sebagai basis untuk partai-partai tertentu. Menjadi rebutan partai-partai secara nasional membidik solusi selatan. Dan disinilah juga kita melihat ada beberapa tokoh-tokoh partai yang kemudian memilih untuk eksodus keluar. Sebutlah saja di solusi sel ini, misalnya Pak Hatta Rahman ya. Itu ketua PAN, Maros dahulu pernah diusung oleh PAN, dua prode menjadi bupati Maros. Tapi beliau secara psikologi merasa bahwa pas ke bupati, sepertinya enggak diopenin lagi sama partai. Akhirnya ada ajakan ke P3, beliau memilih untuk ke P3. Dalam hal politik itu sah-sah saja. Seperti itu. Jadi sekarang ini pemetaannya adalah orang cenderung sudah mau bicara bilgub misalnya, tapi harus Anda ketahui bahwa ini yang mendahului adalah pemilihan legislatif. Jadi sebenarnya itu pekerjaan politisi sangat berat dengan situasi seperti ini. Beratnya di mana? Ketika misalnya mau maju di gubernur, itu harus mengumpulkan jumlah kursi sebanyak-banyaknya untuk pengusung nanti. Lalu kemudian misalnya saya ini mau menjadi calon gubernur, saya harus kerja dulu untuk partai. Sehingga partai itu mendapatkan sejumlah kursi dan sekaligus menunjukkan elektabilitas saya. Makanya kan sekarang ini orang berkonsentrasi dulu sebenarnya di pemilihan legislatif dulu. Mendapatkan kursi. Nah, ini yang menarik adalah nanti implikasinya sebenarnya berjajah sampai di pemilihan presiden. Nah, didahului sebelumnya misalnya aksi-aksi demonstratif dalam pengertian ujuk rasa, menyampaikan aspirasi dari kepala desa, atau apdesi apa ya namanya, asosiasi kepala desa se-Indonesia. Itu menarik juga tuntutannya. Nah, jadi dinamika-dinamika politik ini juga mempengaruhi suasana perpolitikan di Sulsel Selatan. Nah, kalau bicara Sulsel, beberapa tokoh yang sudah muncul ke permukaan. Tapi itu dalam konteks sosialisasi. Sebut saja misalnya Pak Dr. Ilham Arief Serajuddin, Pak Aco, itu sudah masih bergerak ke daerah-daerah. Di bulan Ramadan ini juga terus bergerak, memanfaatkan momentum-momentum, yang kemudian nanti harapannya dari popularitas yang dijaga, menjaga, merawat ketokohannya Pak Ilham itu, harapannya bisa diusung oleh Pak Artai. Bahkan tagline-nya Gubernurku, itu tagline yang digunakan oleh Pak Ilham. Ada juga Pak Andi, Pak Andi Muhammad Panyuki, mantan Pangdam, itu juga pakai tagline, sudah lama dia menggunakan tagline Panglimata. Jadi kita sudah bisa membacanya bahwa Pak Ilham, Pak Andi Muhammad itu akan maju di Bilguk. Nah, tentu orang juga akan berbicara tentang sosok dari Pak Andi Suleiman, sebagai incumbent. Beliau nanti yang akan melanjutkan prode berikutnya, ya pastilah, karena dia masih punya peluang. Ini baru satu prode. Bahkan separuh jalan, Pak Nurdi Abdullah, kemudian beliau wakil, lalu kemudian depan itih menjadi gubernur, lalu beliau akan berkonsentrasi juga untuk maju pemilihan gubernur. Ada lagi toko seperti Pak Adnan Puritah, Isan Yasilimpo. Pak Adnan ini punya kans juga. Jadi pilihan Pak Adnan itu adalah DPR RI atau Bilguk. Nah, boleh saja DPR RI bidikannya nanti menjelang Pilguk mengkalkulasi lagi. Apakah jadi bisa jadi nanti ada yang sudah maju, kemudian terpilih, kemudian mengundurkan diri untuk event politik berikutnya. Nah, disitulah menariknya dunia politik sesungguhnya. Jadi beberapa figur. Nah, termasuk Pak Adnan Pumanto. Pak Woli Kota, Adnan Pumanto. Itu karena sudah tertutup jalannya untuk maju di Makassar. Karena sudah 2 prode. Pak Adnan 2 prode. Ibu Putri Indah yang lu utara juga. Ibu Indah juga sudah 2 prode. Tambah lagi Pak Topan Pawe. Nah, Woli Kota 2 prode. Nah, beliau ke Togolkar. Maka pidikatnya adalah Pilguk. Nah, tapi sebelum itu ada beberapa calon-calon ini mengajukan diri untuk menjadi caleg. Terutama caleg DPR RI. Dan menariknya lagi nanti, misalnya ada pemilihan, ada pilkada yang bisa menarik tokoh-tokoh nasional yang dari Senayan itu pulang kampung. Saya menyebut misalnya Pak Amir Husqara. Aura ya, siapa itu? Pak Amir Husqara. Pak Amir Husqara. Itu boleh jadi dia dari Senayan ke Goa. Meskipun dia misalnya di sana menghadapi lawan seperti Andi Dharmawasamuin. Jadi Dharmawasamuin juga sudah bergerak lama di Goa. Dia Wakil Ketua DPR di Sulsel. Dan dia di Gerindra. Itu sebenarnya terbuka peluang-peluang tokoh-tokoh ini untuk membidik simpul-simpul politik nantinya. Makanya mereka terus bergerak. Ya, para politik ini terus bergerak membangun relasi-relasi politik, investasi-investasi politik, keterkenalan, terutama merawat ketokohan. Merawat ketokohan itu tujuannya adalah bagaimana seorang tokoh ini, misalnya Pak Ilham. Siapa sih yang tidak kenal Pak Ilham, terutama di Makassar? Sudah 2-2 tahun, 10 tahun kan menjadi wali kota. Pernah menjadi calon gubernur. Di Sulsel dikenal Pak Ilham. Tetapi pernah ibaratnya menghilang nama itu. Karena bukan lagi wali kota. Sehingga dia butuh waktu lagi untuk recovery. Untuk memperkenalkan diri. Di samping nanti akan berdatangan tokoh-tokoh baru. Akan lahir anak-anak muda. Tokoh-tokoh baru. Ada yang berpindah-pindah partai. Dan juga ya ada partai-partai baru juga. Meskipun dengan wajah lama. Inilah yang menjadikan dunia politik di Sulsel ini sangat-sangat menarik. Pergerakannya. Karena memang kita juga ini secara geografis. Dianggap salah satu daerah yang secara geopolitik. Itu juga berkontribusi untuk Senayan. Dan terbukti juga ada beberapa tokoh politik yang selalu dibidik dari Sulsel. Mulai dari Wapres, Menteri. Itu hampir selalu dapat jatah menteri. Pak Jika Pernawa Wapres, lalu kemudian Pak Basri Hasanuddin, orang kampus. Kemudian ada Menteri Pak Amran Sulaiman, kemudian Pak Sahrul, Pak Hamid Awaluddin, Pak Matalata. Siapa di Matalata itu semua. Itu kan tokoh-tokoh Sulsel yang memiliki bargaining position di pusat. Begitu juga di DPR. Di DPR RI banyak tokoh-tokoh Sulsel yang eksis memberi warna. Termasuk misalnya Pak Asablu Kahfi. Itu ketua komisi lah. Ketua komisi 8, kalau nggak salah. DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Agama dan beberapa instansi lain, kementerian yang lain. Tetapi ini yang luar biasa. Seorang Pak Asablu Kahfi, ketua PAN Sulsel, menjadi anggota DPR RI, komisi 8, lalu kemudian menjadi ketua komisi. Luar biasa dasar. Ini menunjukkan bahwa konstelasi politik di Sulsel itu melahirkan tokoh-tokoh yang secara nasional diperhitungkan. Betul. Jadi, buka ini ya tokoh-tokoh di Sulsel juga bisa kualitas mereka bahkan bisa tumbuh sampai ke pusat. Nah, saat ini, jadi itu tadi pemetaan partai politik, jadi banyak calon-calon mungkin yang pindah partai. Saya lebih kepada pemetaan tokoh-tokoh politik tadi ya. Pemetaan tokoh-tokoh politik yang bahkan beberapa dari mereka pindah partai dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini kan sekarang ada 17 partai politik yang menjadi peserta pemilu. Terus beberapa di antaranya itu ada partai baru. Nah, bagaimana Bapak melihat peluang partai-partai baru ini untuk pemilu nanti? Partai baru kita tidak bisa abaikan begitu saja. Setidak-tidaknya dia berhasil melampaui proses panjang untuk bisa masuk menjadi anggota kontestan politik nanti. Sementara kan ada beberapa partai yang tidak berhasil maju, kalau tidak salah itu kayak partai umat yang tidak lolos ya. Meskipun dia masih berproses, ada partai prima apa yang kemarin itu ya bikin heboh. Justru di pengadilan merekomendasikan supaya pemilu ditundah karena permintaan dari partai ini dipenuhi. Nah, itu kan luar biasa mempengaruhi juga dinamika politik. Jadi, sekali lagi partai-partai baru ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Tetapi sesungguhnya juga bukan ancaman yang serius. Karena dia kan masih membangun, berinvestasi. Tetapi juga harus Anda ketahui, namanya partai baru tetapi pemain lama. Sebutlah misalnya Partai Gelora, kita sebut ya. Partai Gelora adalah wajah-wajah yang kita sudah sangat kenal, mereka sangat populer. Misalnya Pak Anies Mata, itu pernah menjadi presiden PKS. Jadi artinya PKS. Kemudian Ketua Gelora Sulsel, itu Pak Samsari kita juga adalah kadar PKS yang diusul menjadi Bupati di Tekalar dan berhasil. Lalu kemudian banyak teman-teman lain yang dulu aktivis di PKS, sekarang bergabung di Gelora. Nah, ada kalau di pusat selain Pak Anies Mata, juga ada Pak-Pak Rihamsah. Itu orang sangat populer. Jadi sepertinya ini Gelora misalnya sebuah partai baru, tetapi banyak yang eksodus dari PKS yang kemudian membentuk partai Gelora. Namanya partai Gelora, tetapi SDM-nya sebagian besar adalah tokoh-tokoh yang berjejaring dari PKS misalnya. Tetapi apapun namanya itu partai baru. Karena pasti ada jualan baru, ada yang menjadi diferensiasi dia dengan partai sebelumnya, partai mereka sebelumnya. Dan ada partai yang memang baru-baru muncul. Tetapi sekali lagi, hampir tidak ada yang benar-benar pendatang baru. Dulu itu ada PSI, misalkan PSI itu menarik fenomena dulu. Tetapi sementara PSI sekarang ini belum bisa segmennya, sebenarnya kaum milenial, tetapi belum bisa meng-cover secara keseluruhan. Tapi luar biasanya partai PSI. Dulu pendatang baru dengan karakter baru. Grace Natalie meng-handle partai itu, anak-anak muda hampir seluruhnya. Dan masih menjadi anggota, menjadi peserta, tidak tereliminasi. Bagi saya itu prestasi yang luar biasa. Karena infrastruktur partai terjalan. Tinggal pekerjaan berikutnya adalah bagaimana mendudukkan wakilnya, kadernya di Senayan, di DPRD, Provinsi, Kota. Jadi meskipun banyak partai-partai baru, tapi ternyata untuk sekarang ini partai baru itu diisi oleh... Ada yang benar-benar baru, ada juga partai baru, tapi kader-kader partai lama. Oke, jadi menurut Pak Firdaus, bahwa itu tidak bisa dihiraukan, tapi juga bukan sebuah ancaman yang besar. Tidak terlalu menjadi ancaman yang besar, tapi juga jangan terlalu diremehkan. Mereka tetap harus diperhitungkan. Itu karena kita juga sebenarnya lebih menarik, bahwa itu adalah karakter pemilih. Nah ini yang menarik, karakter pemilih kita tidak bisa memprediksi. Yang berat bagi saya, saya kira itu sekarang, itu adalah isu, memainkan isu, dan partisipasi pemilih. Partisipasi pemilih, misalnya Makassar itu selalu rendah. Jadi rendah itu sekitar 60 persen, tidak jauh dari situ, bahkan kadang-kadang dibawanya. Jadi 60 persen itu tinggal partisipasi dari 1 juta sekian, lalu kemudian berpartisipasi hanya 60 persen. Itu kan sebenarnya legitimasi pemimpin itu tidak terlalu kuat. Nah itu soal partisipasi. Yang terberat lagi nanti itu adalah pada isu, isu politik. Wah sekarang isu politik yang menarik misalnya soal Piala Dunia U20 gitu kan. U20 itu gagal, lalu kemudian kegagalan itu justru dibalik kegagalan Indonesia, menjadi tuan rumah, bahkan diiringi dengan ancaman dari BIPA, dibalik itu adalah pembicara politik. Nah itu misalnya. PSM menang, PSM juara, maksudnya kita itu bangga sekali PSM menang. Saya biasa katakan sama teman-teman media yang wawancara gitu, bahwa kemenangan PSM adalah kemenangan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Makassar. Jangan kemudian dipolitisasi, tapi nggak bisa dinafikan. Ya karena memang ada celah. Jadi misalkan bagaimana repotnya Pak Gubernur, Wali Kota Makassar menghadapi netizen. Sekarang ini yang paling berat, itu tadi kita mengolah isu politik sekarang itu sangat berat, mbak. Karena kita sudah berhadapan dengan netizen, bahkan kadang dipelintirkan. Saya pernah nulis kolom di Raya Sulsel ya, itu netizen yang maha benar. Itu sebenarnya saya pinjam aja dari istilah yang banyak dikemukakan orang. Itu bukan istilah saya. Cuma saya masih ingat, pernah nulis di kolom Vox Populi Raya Sulsel itu netizen yang maha benar. Itu. Oh nggak bisa, nggak bisa diabaikan. Benar-benar sangat berpengaruh. Banyak, sebetulah misalnya tentang apa itu yang di Kementerian Keuangan soal pajak, nggak bisa dibendung masyarakat itu. Itu luar biasa, itu misalnya Menteri Keuangan untuk menetralisir, menjelaskan, mengurahkan. Eh justru bukan hanya Pak Sabtu Reval ya, tetapi justru yang dikena bidik adalah Menteri Keuangan. Padahal Menteri Keuangannya orang hebat sekali, pernah menjadi apa itu? Presiden Direktur Bank Dunia, kalau nggak salah gitu. Artinya dia punya reputasi internasional. Tapi di Indonesia, di Menteri Keuangan, dia masih di muli. Nah, ini dalam psikologi politik ke depan, suatu ancaman juga. Ancaman baru lah gitu adalah soal partisipasi masyarakat dan sulitnya mengelola isu. Tetapi ada survei yang menunjukkan bahwa sebenarnya tingkat partisipasi kaum milenial, pendetang baru itu, pemilih pemula itu cukup signifikan. Tetapi kecenderungan mereka, biasanya justru menjadi floating mass dulu. Dia masa mengambang, belum menentukan pilihan. Di Injury Time, dia akan memilih, tetapi dia sangat tergantung pada isu yang dimainkan di Injury Time. Jadi misalnya, Anda bicara apa? Kalau Anda bicara sesuai dengan saya, kira-kira cocok dengan dunia saya, it's okay, saya coblos. Jadi dia tidak, kita mau mengatakan pragmatis juga tidak. Tetapi itulah rasionalitas pemilih pemula. Itu nanti banyak pemilih, ini kata sebuah pengamat ya. Bahwa nanti akan orang memilih sesuai dengan tren yang berkembang pada saat itu. Jadi sebetulnya misalnya, ketika dulu, ini suatu hasil ya keadaan gitu. Ketika putra Ridwan Kamil yang kecelakaan gitu, meninggal di luar negeri, di sungai, dan lama didapatkan. Lalu kemudian dibawa ke Indonesia, dimakamkan. Dan sekiranya itu event politik dihadapi oleh seorang Ridwan Kamil, itu bisa saja mendapat efek dari peristiwa itu. Itu kan bukan direkayasa ya. Peristiwa itu bukan direkayasa, bukan. Sama sekali tidak. Itu takdir. Tetapi dalam dunia politik, hal seperti itu bisa dimainkan. Apakah dia dimainkan atau karena memang spontanitas orang menaruh perhatian karena kemanusiaan. Jadi keberadaan partai baru tadi itu tidak bisa diabaikan. Kapan dia cerdas untuk membidik pemilih dengan memainkan isu yang dekat kepada dunia kaum milenial yang dominan. Ada yang mengatakan, ya hampir separuh pemilih nanti itu didominasi oleh pemilih milenial. Ada pendatang baru, ada yang masih muda. Sehingga antara pemilih yang tradisional atau apalah namanya yang sudah umur 50 ke atas gitu. Itu sudah beda isu politiknya dengan anak-anak mudah. Apalagi pemilih pemula gitu. Nah kalau partai baru ini mampu memainkan isu, itu bisa dapat suara. Dan begini, dalam dunia politik, kita coba, sering saya juga katakan bahwa ketika pelantikan di Senayan, di DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, coba lihat. Itu kecederungannya lebih banyak anggota DPRD baru dibanding yang lama. Kenapa bisa? Seharusnya kan yang lama itu bisa lebih berpengalaman. Tetapi situasi di masyarakat ada trust, ada distrust gitu kan. Ada orang yang memiliki kepercayaan untuk dipilih lagi prode kedua. Tetapi ada juga yang sampai di situ saja. Satu prode. Padahal dia kampanye habis-habisan juga di prode kedua. Tetapi tidak terpilih. Sudah difonis oleh masyarakat. Anda cukup sampai di sini saja. Anda tidak bekerja menurut konstituennya. Itu kan sanksi dari masyarakat itu luar biasa. Jadi bisa saja masyarakat itu diam. Tapi ingat pembalasannya nanti. Sanksi ada di TPS. Mau apa Anda ketika suara Anda kurang 50 suara saja. Ya kata karena selisihnya dihitung. Jadi isi-isi politik apalagi ini menghadapi pemilu-pemilu milenial. Calon pemilih milenial. Ini benar-benar juga sangat mungkin jadi pertimbangan partai-partai ini. Bagaimana cara membuat isi-isi politik ini? Bahkan ada partai yang sudah orang tua, ketuanya. Tapi gayanya milenial. Memainkan gaya-gaya style dia ketika turun sepatunya. Karena sekarang ya... Sepatu Jokowi aja kan masih kelihatan sederhana tapi gaul gitu kan. Nah itu branded. Ya betul. Karena sekarang yang milenial-milenial kan apapun itu di HP-nya. Jadi apa yang kita lihat di situ ya sedikit banyak itu yang kita percaya. Nah disitulah nanti problem serius yang dihadapi oleh politik sih adalah bagaimana dia bisa memainkan psikologi netizen di media sosial. Jadi orang itu bisa tiba-tiba viral. Tapi bisa orang tiba-tiba dihancur. Dalam sedetik orang bisa selesai di media sosial. Dan orang ga bisa. Kadang-kadang opini publik tergiring dari estudian netizen. Bahkan kebijakan pemerintah. Ada yang sampai terpengaruh karena netizen. Jadi ga bisa terbendung. Anda mau apa gitu. Misalnya ketika netizen ini melupakan perlawanan. Bisa saja ada kasus. Misalkan sebetulah mungkin ya. Bisa saja saya omil contoh tapi mungkin keliru. Misalnya Sambo. Itu Sambo kalau ga masih order baru misalnya. Mungkin ga terungkap itu. Artinya bisa diselesaikan ketika ini. Ini merusak nama institusi misalnya. Oh ini untuk atas nama ini dan itu. Lalu kemudian ya sudah. Bagaimana ga di damai yang tidak terpublish. Sekarang ga bisa. Sekarang kasus seperti itu. Anda tinggal. Anda istilahnya orang yang salah itu disalahkan. Atau Anda juga mau disalahkan. Apalagi kalau Adinda ini. Saya juga sering mengambil contoh itu si siapa. Ada artis dulu yang Rizky. Rizky sama siapa lagi dengan istrinya yang terkenal. Rizky. Rizky ke Joros apa? Iya. Itu bayangkan kasus awal kan dia dipukul oleh suaminya. Wah dibela habis-habisan kan dia. Tapi begitu dia rujuk sama suaminya. Karena atas nama anaknya, keluarga dan sebagainya. Dia juga dipunis sama Nidesen. Akhirnya kan dua-duanya itu tumbang gitu. Padahal kan sang artis ini boleh dibilang apa salah saya gitu. Saya dipukul. Lalu kemudian niat saya memperbaiki keluarga. Kenapa saya dapat hukuman. Nah itu kadang-kadang logika dari masyarakat tidak bisa di-clearkan. Karena mereka punya pendapat, opini, publik. Sekarang ini tidak bisa didiktai. Tetapi kadang ada juga hal-hal kecil. Sederhana. Tetapi itu bohong. Tapi kadang juga seketika. Nah jadi politisi yang ada sekarang. Misalnya nggak saja ya. Isu tentang kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia di 20 itu. Itu karena tadi ada implikasi apa? Ada dibaca oleh Viva. Ini ada persoalan-persoalan politik-politisasi di sini. Penolakan Israel itu dengan alasan-alasan dianggap politis oleh kelangan tertentu. Nah ya sudah. Karena Viva itu nggak mau sekali mencampurkan antara bola dengan politik. Olahraga dengan politik. Nah kalau di Indonesia, kira-kira wilayah apa yang tidak tersentuh politik? Nah sekarang kita bisa temanya puasa. Puasa itu kan sebenarnya secara logawi itu saw, itu artinya menahan, makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan. Ya itu seperti disebutkan Syekh Qasim, Syed Qasim, Muhammad Qasim di kitab Fatul Barik. Puasa itu adalah menahan, makan, minum, dan hal-hal yang membatalkannya. Tetapi puasa kita, berkaitan dengan politik, ya puasa pun masih bisa dipolitisasi. Oh bahkan pakai puasa bisa dipolitisasi. Ya puasa, puasa. Makanya kan kemarin, coba di Indonesia, kok bisa buka puasa itu dilarang ya? Coba tuh. Tetapi kemudian orang pada akhirnya meskipun sebenarnya menganggap ada-ada aja, kok bisa seperti itu. Tapi ketika dijelaskan misalkan bahwa buka puasa oleh pemerintah, itu, bupati, itu menghabiskan ruang negara. Jadi bukan dari seorang firdaus yang bupati misalnya, ini ada uang saya halal, halal, lontai, saya garansi. Uang ini halal, ada 10 juta, saya kemudian ayo kita buka puasa di Runjab. Itu benarkah uangnya pribadi? Masa memberi buka puasa dengan uang negara? Pahalanya ke dia, puaranya ke mana misalkan gitu. Meskipun itu perdebatan, tetapi ternyata banyak anggaran yang dihemat. Ada lagi gaji 13 yang ada mengatakan tidak dibayar full atau seperti apa. Ini semua di Indonesia rasanya tidak ada hal yang tidak terkait dengan politik, kecenderungan politisasi. Apalagi sekarang kita masih bicara tentang politik identitas. Sesuatu yang sangat sulit. Saya ini baru jadi narasumber di KPU Pangkep. Ramadhan ini. Wah, di debat saya juga soal politik identitas. Ketika saya menjelaskan fenomena politik identitas. Wah, ada itu teman yang memang dia ternyata dikenal memang orang yang sedikit keras ya di forum-forum. Sehingga dia keras juga. Saya menyadari, mungkin cara penyampaian saya tidak sesuai dengan bahasa dia. Tetapi memang di Indonesia kecenderungan politisasi agama itu politik identitas. Karena apapun itu dipolitisasi. Bayangkan saja bola saja dipolitisasi PSM saja. PSM seharusnya kita berbahagia, bergembira, sore-sore di bulan Ramadhan, bulan penuh berkah. Tapi tetap saja ada di situ perugmentasi-perugmentasi yang terbangun dengan kehadiran netizen juga. Jadi memang pendidikan politik kita itu terlalu banyak bicara politik. Tetapi kadang-kadang dalam faktanya tingkat partisipasi masyarakat masih rendah. Nah ini PR besar kita. Bagaimanapun jalan politik itu jalan yang baik, mulia, boleh dikatakan suci. Kalau cara menjalankannya sama dengan masa Nabi. Bagaimana Nabi menjalankan politik itu sebagai jalan dakwah. Jalan untuk mengembangkan Islam. Bukan memperalat agama. Tetapi politik sebagai alat untuk membesarkan agama. Ada proses hijrahnya Nabi, proses perjanjian Hudaybiyah, piagam Madinah. Itu kan peristiwa-peristiwa politik sesungguhnya. Strategi-strategi siasah yang dilakukan Nabi. Tapi semua itu untuk agama. Untuk negara. Ini bukan untuk memperalat. Nah itu kan memperalat, nah itulah politisasi agama. Yang kemudian mengambil ke populisme, politik identitas. Akhirnya sekarang menjadi term yang banyak digunakan. Dulu perasaan enggak kita bicara soal itu. Tapi sekarang orang sudah sangat masif. Orang bicara soal politisasi agama, politik identitas, dan sebagainya. Oke, jadi ya apapun pokoknya kalau di Indonesia itu benar-benar sudah tidak bisa lepas dari yang sangkut potnya dengan politik. Makanya disebutlah politisasi. Betul. Persoalan di pasar, politisasi lagi. Pasar murah, politisasi lagi. Memberi buka puasa, politisasi lagi. Bola, PSM, politisasi lagi. Tapi jangan selalu menganggap bahwa itu buruk. Jadi ini adalah ikhtiar cara-cara para politisi memanggungkan diri. Membangun citra diri. Yang kemudian itu tadi memanggungkan diri, mempertontonkan diri, memperlihatkan diri, mengenalkan diri. Lalu kemudian, ya namanya politik, ada persaingan-persaingan di situ. Kawan dan lawan. Nah, maka yang biasa terjadi adalah kadang-kadang menjadi ada fragmentasi, ada konflik-konflik politik. Karena dia mencitrakan dirinya baik, lalu kemudian Anda tidak. Lawan politik, kamu tidak. Itulah yang kadang-kadang, wah yang mana yang benar nih. Bahkan lebih lagi juga di pemerintahan. Wah itu juga misalnya, misalnya roling gitu kan. Kapan kita bisa konsentrasi kerja, Pak? Saya nyaman, maaf ini, sedikit nyinggung pribadi. Saya nyaman jadi dekat. Karena saya nggak pernah diganggu. Nggak pernah terancam oleh Pak Rekta, Rho, Anda hati-hati ya. Kalau salah sedikit, besok saya ganti. Meskipun ada peluang itu ganti ya. Ada peluang regulasinya. Regulasi ada. Tetapi tidak semena-mena berang Pak Rektor. Misalnya, kamu ganti. Ada orang saya yang sama. Itu sehingga kita itu kerja gitu. Fokus kerja. Kita udah tahu planning, tahapan. Ini plan A, plan B. Nah, itu jangka panjang, jangka pendek. Itu kita bisa mengatur strategi. Perencanaan-perencanaan secara matang untuk mencapai tujuan. Nah, kalau di pemerintahan, itu kadang-kadang lurah ganti. Bahkan camat sekaligus ganti. Lurah satu-satunya ganti. Itu gimana misalnya cara kerjanya gitu. Dan gini, ada kepala dinas. Anda kenal kalau saya sebut namanya. Cukup familiar. Terus, selalu on HP. Kalau kita kan, saya kalau sudah bulan jam kerja, itu kan bisa istirahat. Saya bisa harus matikan HP. Nah, bahwa ada sewaktu-waktu pimpinan, atau teman, atau ada yang penting. Bisa jadi. Tetapi, saya masih punya alasan untuk mematikan HP saya. Alasan mau istirahat. Saya butuh istirahat yang cukup. Saya mau fokus di keluarga. Sehingga, sisihkan HP, simpan HP, pekerjaan lain. Kita fokus ke keluarga. Apalagi di bulan Ramadan ini. Tetapi, kalau kepala dinas, nggak bisa. 24 jam itu Anda harus... Kalau kepala dinas, 24 jam? Iya, bahasanya seperti itu. Karena, Pak Wali itu, kalau Makassar misalnya, atau di daerah lain, itu selalu on untuk kapan dan dimana saja. Anda bisa mengatakan tidak. Wai, besok, Pak. Nggak bisa. Kenapa? Kapan Anda dianggap tidak loyal? Ah, kau tidak becus kerja. Ini ada pekerja yang penting, kau nggak kerja. Sekarang, ganti roli Anda. Ganti. Ganti seperti itu. Iya, betul. Di balik. Dan nggak bisa, nggak bisa ngelawan. Termasuk, kemarin kita ada seks prof itu kan. Tiba-tiba diganti. Mau mencoba melakukan perlawanan secara hukum? Nggak bisa juga. Karena begini. Biar Anda menang di situ. Misalnya di PTW, Anda menang. Tetapi bisa saja nanti di, ketika Anda menang, belum tentu juga Anda dilantik. Jadi menghabiskan energi. Jadi sebenarnya, itu tadi saya katakan, politik itu ada di mana-mana. Iya betul. Termasuk di pemerintahan. Dan saya juga kadang berpikir, ini kan kalau aparatur, misalnya semua ASN yang ada di kantor gubernur, di kantor wali kota, di kantor bupati ya. Bagaimana itu kalau misalnya tiba-tiba yang jadi gubernur adalah orang yang tidak tahu wilayah itu. Tiba-tiba jadi calon gubernur. Tidak ada visionnya di pemerintahan. Tapi dia punya kekotan politik, kekotan partai mungkin, suaranya bagus. Tetapi ketika sampai di pemerintahan, itu kan saya juga berpikir, gimana cara kerjanya? Orang kalau misalnya mau jadi rektor, itu harus pernah menjadi dekan, setidak-tidaknya, atau setara. Orang menjadi dekan, itu harus pernah menjadi kota jurusan. Jadi berjenjang ini. Tidak ada orang yang bilang, saya tiba-tiba langsung bisa. Nah kalau dalam politik bisa. Kalau dalam politik bisa? Orang tamat SMA, itu bisa menjadi menteri. Bukan bisa jadi presiden. Tetapi dia akhirnya mengomandoi satu kementerian yang didalamnya itu puluhan profesor. Yang dia harus membuat plan, dia membuat master plan, membuat visi-misi, perencanaan, dan segala macam. Padahal yang dihadapi adalah, termasuk di DPR. Di DPR, kemudian merancang undang-undang terkirap pendidikan tentang ekonomi, kesehatan. Sementara kemampuan dia terbatas. Tapi itulah fakta politik kita. Jadi saya itu biasa berpikir, tiba-tiba gubernur masuk. Itu biasa ada bersih-bersih gitu. Ya kan? Ada bersih-bersih. Jadi, Anda kepelah dinas, saya kepelah dinas. Wah, tiba-tiba gubernur yang terpilih ini tidak menyukai saya, tidak menyukai Anda. Kita hilang. Non-job gitu. Meskipun status PNS-nya masih. Tetapi, kita tidak punya jabatan apa-apa lagi. Kecuali sebagai ASN. Kita tidak bisa begitu saja dipecat oleh ASN. Tetapi, kita juga tidak bisa melakukan perlawanan. Ketika kita bersih-bersih itu. Bahkan kadang-kadang orang dari da'irah gitu. Karena bawaan dari gubernur terpilih, bupati terpilih, wali kota terpilih, tiba-tiba masukkan orang di tempat strategis yang kita tidak tahu. Dan dia juga tidak tahu pekerjaannya. Dan itu terjadi? Jadi, segala yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, di semua instansi termas, terutama di pemerintahan, itu tidak terlepas dari politik. Tapi, sekali lagi, jangan mengasumsikan politik itu salah, kotor, berbahaya, mengancam. Tapi, juga kita tidak bisa mendewakan politik. Bahwa politik itu suci. Politiknya suci, sistemnya suci. Tetapi, elit-elit yang mengotori, kata orang gitu. Oke, nah lanjut Pak. Saat ini kan banyak partai-partai ini yang belum merampungkan calon-calonnya untuk pemilu. Banyak yang masih kayak terus buru-buru figur ini untuk dicalonkan. Nah, beberapa juga ini menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai sistem pemiluan nantinya. Nah, menurut Bapak, apa sih yang cocok dengan sistem pemiluan kita dilihat dari Kecamata Bapak? Dua-duanya sebenarnya, kalau terkaitan ya mungkin ya, proporsional terbuka dan tertutup, sebenarnya dua-duanya ada plus minusnya. Hanya saja kalau kita pengalaman dari tertutup, ya nggak menggerahkan. Para politisi gitu kan, kayak beli kucing dalam karung gitu kan. Kita yang berjuang, orang lain terpilih. Misalnya pernah dulu tuh, saya ingat di Golkar dulu itu ada Nurul Arifin ya di pusat. Hebat dia, sorangnya banyak. Tetapi dia harus merelakan penuhi dulu kota nomor satu, karena dia mungkin nomor dua atau nomor sekian. Nah, itu kan misalnya. Jadi, pemenang perisora terbanyak, itu belum tentu duduk. Karena berdasarkan misalnya nomor urut. Atau sebenarnya lebih kepada partai. Kalau perpisahan tertutup, itu partai sangat ber, apa namanya. Ibaratnya segalanya lah ke partai itu. Support power itu partai. Partai lah yang mengelola kadernya. Tapi kalau yang terbuka seperti sekarang, kadang-kadang partai itu tidak sekuat kalau dia tertutup. Perusaha tertutup. Karena bisa jadi, orang itu kan bisa pindah partai. Banyak sekali orang yang pindah partai. Kadang-kadang saya kalau nggak ngikutin, pernah saya suatu waktu, saya masih menganggap ini partai A. Ternyata sudah pindah. Ternyata sudah pindah. Padahal baru kemarin ketemu, kita baca di koran. Bahkan ada mbak begini. Pernah terjadi. Di acara seperti ini juga, tapi Torso ya. Torso yang jumlahnya lebih dari dua orang. Darah sumber gitu. Jadi caleg. Dia caleg. Tapi dia juga anggota dewan. Waktu itu ya, beberapa tahun yang lalu. Dia anggota dewan. Nah, dari partai tertentu. Tapi dia juga caleg dari partai lain. Pernah terjadi gitu. Jadi saya cuman, meskipun ini belak-belakan, tapi saya nggak vulgar menyebutkannya. Tapi yang jelas, faktanya pernah ada. Jadi dia anggota DPR. Waktu itu saya lupa, apa dia kota, apa provinsi ya. Kayaknya provinsi. Terus dia DPR, tapi partainya beda. Wah, saya ketika dia bicara sebagai narasumber. Bahwa kami sebagai kadar partai ini, kami akan begini. Bingung saya. Loh, bapak ini apa nggak salah saya tuh. Sampai cari. Ini orang, kok kadar? Iya, maaf sih. Kok sebutnya partai ini? Kok ternyata dia menjadi caleg di partai lain. Sementara dia anggota legislatif di partai. Waktu itu, masih. Setidak-tidaknya saya mengenalnya, dia adalah anggota legislatif, anggota dewan dari partai A gitu. Begitu dia bicara, dia kampanyekan diri bahwa kami di partai B, begini-begini. Waduh, saya bingung juga. Itu salah satu efek dari yang perusahaan terbuka. Orang lebih kepada ketokohannya. Dan orang kadang-kadang membawa. Misalnya sajalah. Pak Saharul itu, sebagaimana kuatnya dia digolokar. Pernah di Karabosi dulu itu, ada simbol secara simbolik ya, bahwa apa itu? Kampak ya, kayak kampak simbol gitu. Jadi begitu mempertahankan, dia sampai filosofinya, apa itu? Kemudian, begitu mendara dagingnya, gokarnya itu misalnya. Tapi kan di kemudian hari, dia di Nasdem. Dan akhirnya memang dia mendapatkan sesuatu yang diinginkan, yaitu menjadi menteri. Bayangkan, di gubernuran, Pak Saharul itu 15 tahun. 5 tahun sebagai wakil, 10 tahun sebagai gubernur. Maju DPR RI, malah gagal. Tapi, menjadi menteri dari partai Nasdem. Sekalipun dia dari kolokar. Nah, begitu misalnya juga Pak Ilham. Pak Ilham dulu di golkar. Ada Pak Saharul, dia cari posisi lain. Rumah baru di Demokrat. Tapi Demokrat kemudian, kemarin, Pak Ilham gagal, ya, pilih ke golkar. Meskipun di golkar, masih ada tokoh-tokoh lain. Dan disitulah indahnya, asiknya politik bagi politisi. Jadi, kita hanya melihat bagaimana mereka menikmati hidupnya, jatuh bangunnya. Karena, kadang-kadang saya bertanya, Bagaimana rasanya itu, Pak? Ini ada istilahnya, Pak Das, atau itu beleng-beleng, ya. Saya kadang bertanya, bertanya beleng-beleng, gitu. Gimana sih rasanya, Pak, itu? Bisa tanya politisi, ya. Kalau dia baru kopi, kan baru kopi, nggak cair, kan, sesana. Pak, gimana rasanya itu? Pernah menang, pernah kalah, pernah dikhianati, pernah ini, wajib, dan sebagainya. Mereka itu, kadang-kadang bahasanya berlebihan, ya. Kalau mau masuk politik, Anda harus punya jantung dua, gitu, kan. Itu kan, wah, nggak bisa kalau kita. Orang baper nggak cocok di politik. Orang baper nggak jadi di politik. Nggak, itu istilah saya saja, ya. Bukan berarti orang baper nggak boleh di politik. Cuman, kita jadi kasian kalau kalah di pemilihan legislatif, lalu kemudian ngambil tikarnya di masjid. Nah, itu kan baper. Bersedekah, gitu, kan. Sampai yang ngangkat rumahnya, karena nggak dipilih, gitu, kan. Jadi ada orang numpang di tanahnya bertahun-tahun, tapi begitu pemilihan, dia tahu bahwa satu rumah ini nggak pilih saya. Ayuh, dah, angkat rumahmu, jangan lagi tinggal di sini. Wah, itu, sampai, itu politik baperan, gitu. Jadi, sistem proporsional tertutup ini, sekarang terbuka dulu yang tertutup, makanya kan tetap di... Yang tertutup mungkin agak merugikan... Merugikan caleg, itu kan lebih diatur lah, bukan dipermainkan, diatur oleh ketua partai. Nah, dalam penyelenggaraan KPU dan Bawasan ini kan punya perang penting dalam pemilu. Sejauh ini, bagaimana Bapak melihat perang KPU dalam menyakseskan pemilu? Ya, KPU adalah sebuah lembaga yang menjadi pengawal, bahkan bisa dikatakan sebagai benteng demokrasi. Karena kapan KPU-nya tidak kuat, jebol gitu, ya rusak demokrasi kita. Jadi, bagi saya itu, KPU itu boleh dibilang palang gitu, yang menahan gitu. Nah, yang harus juga dicermati, apalagi sekarang kan proses rekrut ya, KPU, kemudian nanti Bawaslu, itu kita memimpikan, menginginkan yang terpilih di KPU adalah orang-orang terbaik, dan dipilih dari proses yang baik pula. Kan kadang-kadang ada orang baik, tapi karena prosesnya ini, ya boleh saja dia terpilih. Tetapi ketika mau kerja nanti nggak bisa, karena selalu di-toil dari belakang. kemarin, saya kasih jadi. Jadi ada titipan? Ya, ada titipan. Ada titipan partai loh. Atau misalnya, bupati, wali kota, pakai cukong. Oh ya, setoran. Lebih banyak. Proyek itu kasih saya. Itulah yang kasihan banyak, wali kota, bupati, gubernur, pejabat, itu yang tersandrah, korupsi. diintel oleh KPK. Karena seperti itu, prosesnya yang tidak banyak. Jadi makanya saya itu kadang-kadang KPK, kalau ingin bicara belak-belakan saja ya. Saya itu kadang KPK, gimana kalau, atau janganlah KPK, atau ada lembaga seperti KPK, itu ketika Anda sudah tahu, bahwa tindakan Anda ini, salah ke bos? Jangan sampai ditangkap. Kasih warning dulu misalnya. Ketika terjadi peristiwa ini, Anda itu mengarah, melanggar Anda misalkan. Mau dikasih warning? Iya, langsung warning. Kan sudah ada tahu. Jadi ketika ini kan disadap misalnya, langsung kan bilang, Pak, ini kalau kesana janjian, mau ambil uang. Ini kan KPK justru mengintai, mengintai, oh di mana diambil uangnya, di mana saya diterima, TKP, apa namanya, OTT. OTT. Jadi tiba-tiba, Anda OTT, kok tahu OTT? Ya kami sudah punya data ini, Anda sudah diintai sebulan yang lalu, Anda ini, Loh, Anda sudah tahu, kalau saya itu berusaha nanya, berpikiran saya ya, ketika Anda sudah punya data, bahwa ini beli tiket, mau ke Surabaya, ini mau ke Jakarta, ini mau ke Makassar, ini mau ke sini, Anda sudah tahu, dia bergerak, dengan disadap gitu, langsung warning, oi, jangan, batalkan, Anda terintai, oh iya, maaf-maaf gitu, nggak jadi gitu, daripada OTT, karena begini, jadi misalnya, saya sebesar jalan ya, karena kita belak-belakang ini, Pak N.A. Rundi N. Abdullah, itu sendainya di warning, Pak, mau apa itu? Surah ambil uang, uang apa itu? nggak boleh? Oh iya, saya berhenti, misalnya ya, pikiran saya, iya, betul, karena, sejak Panurdin Abdullah di penjara, itu beranda-anda lah saya ya, mungkin saja seandainya, dia udah di penjara, eh, udah ditangkap, dikasih tahu, kesalahannya, supaya dia tidak lakukan, itu lapangan matahannya mungkin sudah mugah gitu, kayak GCC, Jakarta itu yang dibangun oleh Jakarta, yang stadion mewah di Jakarta itu, yang dibuat oleh, sebenarnya mulai dari Jokowi, Al-Hok, tapi kemudian diwujudkan oleh, siapa? Anies Baswedan, itu sebenarnya, boleh jadi, sudah ada seperti itu, atau berhumbung, sudah diselesaikan, misalnya, boleh saja, karena kerugian besar masyarakat yang sudah memilih, lalu kemudian, ditangkap, lalu kemudian pengantinya, dia tidak bisa lagi, mewujudkan janji-janji, begini itu, jadi saya terkena berpikir, sebaiknya mungkin ala remaja gitu, jadi ketika sudah terdetek, tersadap, Anda mau kemana? Anda mau ke sini? Apa sih? Oi, berhenti. Jangan-jangan lanjutkan. Supaya kan tidak terjadi kerugian-kerugian lagi. Kartu ini, jadi bukan kita menganggap kecil itu, uang 1 miliar ya, uang 500 juta, enggak dianggap remeh, enggak. Cuman, kalau gara-gara 500 juta, uang, kemudian ini, jadi saya itu, kalau Anda punya alat sadar gitu, warning aja, ini, Anda jangan lakukan, apalagi kalau ini target, itu juga akhirnya menjadikan, begitu banyak uang habis untuk, pilkada, pilgo, tiba-tiba orang dihabisi, karena KPK itu, karena korupsi. Jadi ini bukan membela, justru, jangan sampai orang melakukan, jadi bagaimana preventif, apa namanya gitu. Saya itu kan berpikirnya begitu, karena kalau koruptor ditangkap, kayak Nurin Abdullah itu kan dibantai, misalnya kita lihat dulu, dia membangun, luar biasa dasar. dan ternyata ketika misalnya, maaf ini, penggantinya, nggak bisa lagi mengikuti iramanya. Nah, boleh jadi, misalnya ketika Pak Ena itu nggak ditangkap, kita sudah bisa melihat pembangunan yang lebih maju, bukan berarti kita tidak mengakui, kita tetap mengapresiasi pembangunan yang ada sekarang. Tetapi, boleh saja, apa yang dilakukan Pak Ena itu bisa lebih besar, baru dia memulai, eh sudah, close, selesai. Nah, saya itu kadang-kadang berpikir, kalau jalan politik yang dilalui hari ini, itu memang mengarah ke sana, Pak. Itu, coba, pikir, Pak Ena itu karena apa saja, tapi apakah praktik yang dilakukan Pak Ena, tidak dilakukan oleh yang lain, dan aman-aman saja, boleh jadi. Boleh jadi ya, jadi kita berasumsi-asumsi saja. Artinya apa, kita ingin mengajak masyarakat berpikir, supaya masyarakat itu jangan langsung mempanis, masyarakat tiba-tiba saja, ini salah, itu salah, itu kan netizen yang maha benar. Kita mau juga netizen itu, paham, tentang, apa itu demokrasi, apa itu politik, apa bahayanya korupsi, dan ini dan itu. Itu pikiran-pikiran saya ya. Iya betul. Jadi saya hanya berbicara, karena ini bulan puasa, kita justru berpuasa itu kan, tema kita ya, puasa dan apa ya, puasa politik. Puasa politik. Sebenarnya puasa itu kan menahan. Iya. Tapi bukan berarti berhenti, tidak melakukan. Kita bukan dilarang makan, hanya menahan, dari imsek makan, sampai waktu yang sudah ditentukan, misalnya. Tapi bukan berarti kita dilarang makan, boleh makan, tapi pada waktunya, sekarang nahan. Nah, dalam politik juga harus ada ritmenya. Jangan Anda rakus, omong-omong saya semua, jangan Anda korup, jangan. Jadi sebenarnya kalau orang itu berpikir ya. Saya selalu mengacunya, kebetulan saya yang kan dosen komunikasi politik Islam, makanya saya selalu menjadikan politik itu politik profetik, misalnya politik ke-Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu hanya menjadikan politik sebagai jalan untuk tujuan agama dan negara. Untuk umat, masyarakat. Seluruhnya energi pikiran Nabi adalah untuk umat. Untuk negara Madinah, untuk agama. Sehingga Islam berkembang. Negara menata masyarakat. Itu luar biasa dasar. Fondasi-fondasi itu dibangun oleh Nabi. Nah, sekarang orang balik. Justru agama dipakailah alat untuk kekuasaan. Kekuasaan juga untuk kekayaan. Masa ada orang korupsi? Logikanya kan? Kenapa Anda korupsi? Berarti Anda memperkaya diri Anda. Dan golongan sekitar Anda. Jejaring Anda. Cukung Anda. Sementara masyarakat dirugikan. Nah, kalau terus menerus ini yang dipertontonkan, terjadilah masyarakat apatis, distras, nggak percaya kepada pemerintah. Lalu kemudian apa? Terjadilah kegaduhan-kegaduhan. Masyarakat melegukan kegitannya sendiri. Pemerintah melegukan kegitannya sendiri. Padahal negara dalam hal ini, pemerintah mengelola negara, tujuannya seluruhnya untuk masyarakat. Untuk agama. Nah, kita ini kadang-kadang menjadi gaduh beragama. Bayangkan saja itu. Sampai larang buka puasa bersama misalnya. Jadi banyak sebenarnya hal-hal yang... Banyak sebenarnya ini hal-hal yang terbalik. Ya, boleh-boleh dikatakan logika terbalik. Misalnya, Nabi perintah kan memberi buka puasa. Lalu kemudian dilarang. Tapi ketika pemerintah memberikan argumen alasan, diterima juga. Karena misalnya menyelamatkan uang negara, dipakai uang negara untuk pencitraan. Jadi pernah itu ada staf DPR saya tanya, kenapakah itu dilarang orang buka puasa? Tanya beleng-beleng lah begitu tadi kan. Kenapakah orang dilarang buka puasa? Dulu ada itu sampai 3M. Proposalnya. Berhentikan atas. Bayangkan kalau dilarang buka puasa dimarkap lagi. Waduh. Dimana logikanya? Dimana agamanya lah. Jadi ketika alasan itu di pemerintah. Misalnya. Kira-kira kalau itu alasannya, ya kita bisa terima. Dan orang patuh-patuh saja. Ada misalnya orang seperti Pak Anwar Abbas, Ada Pak Prohdin Samsuddin. berteriak. Tapi kan terkalahkan oleh banyak-banyak suara. Karena mungkin logikanya beda. Logika pemerintah beda. Tetapi kalau kita bicara agama, enggak boleh orang dilarang memberi buka puasa. Ya salah caranya. Salah. Caranya memberi buka puasa ternyata bukan uangnya. Justru mengambil keuntungan dari situ. Dikorupsi uang buka puasa. Itu na'uzubillah. Dikit-dikit. Ambil untung. Ambil untung. Bahkan pernah heboh itu. dana Al-Quran. Dikorupsi. Dana Al-Quran. Banyak kalau dana masjid dikorupsi. Iya kan? Itu kan. Atau masjid digunakan alat untuk politik. Karena kalau masjid sekarang, kayaknya di bulan Ramadan ini, kayaknya menurut Bapak ini mungkin digunakan atau tidak? Rasanya sih tidak. Iya. Jadi justru kadang-kadang, saya juga sebenarnya enggak mau kalau politis itu dijauhkan dari masjid, dijauhkan dari agama. Tapi jangan juga menggunakan, memang para alat agama Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, para politisi, jangan menjadikan agama sebagai alat untuk mencapai kekuasaan Anda. Tapi jangan juga dengan alasan itu Anda jauh dari masjid. Iya, betul. Tapi kan ini mungkin, banyak mungkin ini yang selama ini, selama belum puasa, banyak foto-foto toko politik di masjid, yang itu jadwal imsakiyah, terus tiba-tiba mungkin juga carik-carik banyak yang datang sholat subuh di masjid. Ada yang ceramah, gitu. Tiba-tiba jadi ustad. Tiba-tiba jadi ustad. Oke, jadi menurut. Jadi kembali lagi, saya selalu mengatakan bahwa contohilah politiknya Nabi. Yaitu politik digunakan sebagai jalan untuk mensejahterakan masyarakat, mencerdaskan umat, membela umat. Bayangkan kalau Nabi sudah anggaplah rapat, gitu. Kalau DPR itu anggaplah rapat, paripurna, gitu. Rapat di masjid, menyusun strategi ini, mengajarkan agama dan sebagainya, urusan agama, urusan negara, dibicarakan Nabi. Di mana? Di masjid. Jadi justru kita sekarang melarang. Jangan bicara politik di masjid. Nabi itu bicara politik di masjid, Pak. Nah, tapi kenapa dilarang? Karena dia juga salah, tidak sama dengan caranya Nabi. Nabi menggunakan masjid untuk membicarakan kemaslahan umat, kebaikan-kebaikan, tidak memperalat agama. Nah, tapi politik sebagai alat untuk agama. Untuk melilah kalimat Allah, untuk menciptakan negara. Karena disorientasinya di situ, makanya dilarang ke masjid. Dilarang politik di masjid. Padahal Nabi itu membangun politik itu di masjid. Membangun negara tamadun berperadaban itu negara Madinah di mana? Di masjid. Di mana istilahnya Nabi? Di masjid. Nah, sekarang isi-isinya yang salah. Nah, sekarang dilarang politik di masjid. Nah, Nabi itu di masjid. Buka puasa dilarang. Nabi mengajarkan buka puasa. Jadi, paradoks-paradoks ini, itu karena ada kesalahan-kesalahan. Dalam tata kelola. Jadi, kita juga ketika pemerintah mengatakan, ASN, pejabat-pejabat dilarang memberi buka puasa. Aneh saja. Tetapi ketika coba dipahami alur pemikiran pemerintah, it's okay. Kita paham. Tetapi, apa iya orang dilarang. Mungkin katanya yang salah. Ya, pembelian diksi. Tapi, coba apa lagi mencoba diksi lain yang tepat. Emang nggak boleh kan? Nabi berbuka puasa. Jadi, ini kita mengharapkan politik jangan sampai menjadi alat yang mereduksi nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya. Kita harus mengembalikan. Sekali lagi, politik adalah alat untuk kemasalahan agama, kemasalahan masyarakat, kemasalahan negara. Bukan agama diperalat untuk tujuan politiknya. Itu mungkin yang harus direkonstruksi lah. Atau reinventing politik Islam. Semoga juga anggota-anggota politik nantinya ini punya kesadaran untuk itu. Terutama elit-elit politik. Terutama elit-elit politik. Oke, nah terakhir Pak. Oke, nah kita mau minta pendapat Bapak tentang apa sih harapannya kepada peserta, terus penyelenggara, dan juga pemerintah untuk pembeli 24 nanti. Oke, kita serius kalau ini solid. Ini harapan-harapan. Bahwa kita itu harus punya harapan ya. Meskipun kadang-kadang di PHP. Harapan kita terhadap penyelenggara dululah. Karena penyelenggara itu kan yang melahirkan semuanya. Melahirkan pemimpin itu dari penyelenggara. Jadi penyelenggara kita berharap pertama, komitmen integritas. Komitmen. Jangan jadi titipan. Sama kalau presiden, jangan jadi petugas partai. Bahwa meskipun dibalik itu misalnya dianggap petugas partai karena kader, ya mungkin itu istilah internal partai lah, tapi untuk menjaga maruah presiden, pemerintah, janganlah disebut sebagai petugas partai. Nah, kita mengharap penyelenggara itu tidak di-stigma dengan dia titipan. Apalagi titipan partai. Fatal. Artinya, kalau misalnya ada indikasi-indikasi itu, mulailah yakinkan publik bahwa Anda bukan titipan siapa-siapa. Malaikan titipan masyarakat untuk menjadi penyelenggara. Lalu kemudian kepada pemerintah. Pemerintah, kita mengharapkan orientasi pemerintahan itu, kekuasaan terutama adalah kekuasaan sebagai alat untuk memperbaiki masyarakat. Naik kan kalau justru kekuasaan itu dikorup tadi kan, korup, mengambil uang untuk memperkaya diri. Ini kan tiba-tiba kok pejabat itu makin lama, makin kaya ya. Baru makan miliar-miliar. Bukan hanya miliar-miliarnya, naik 100 miliar. Dari mana uangnya itu? Ketika apakah namanya laporan harta kekayaan itu LHKN apakah itu? Laporan harta kekayaan. Ini kadang-kadang kita menjadi kok bisa ya. Berarti jangan-jangan ini pemerintahan sebagai alat. Bukan banyak uangnya keluar. Sudah habis sekian miliar, puluhan miliar keluar. Kok tiba-tiba punya uang sampai aset naik kekayaannya menjadi sekian miliar. Dari mana? Gajinya berapa coba? Ya kan? Gaji pejabat itu berapa? Fasilitas kan diperistasi. Tapi kok bisa kaya begitu ya? Nah itu misalnya. Jadi kita mengharap ya harapan tadi bahwa para pejabat negara termasuk di legislatif Anda itu mendapat percayaan masyarakat. Maka rawatlah, jagalah amanah itu untuk kemaslahan masyarakat. Biarkan Anda miskin. Nah itu Tommy pengabdian tak? Sebagai GDPR. Ketika terpilih bekerja untuk masyarakat. Bahwa diperlui di kedua Anda tidak maju oke yang penting Anda sudah pernah berbual. Itu gunakanlah. Ada istilahnya Anggurta Anggurta G. Haji Sanusibaca dia boleh mengatakan bahasa bugi seni Pakandri perlu memo. Wah itu kan. Jadi pena kita itu menentukan tanda tangan lah sedihannya. Atau memo kita itu apa isinya? Minta uang? Ambil uang? Atau memberi uang kepada orang yang memang berhak? Itu tergantung memonya apa perintahnya? Lalu kemudian terpenting lagi adalah partai politik. Partai politik itu kan hanya wadah menghimpun kader-kader bangsa untuk menjadi pemimpin. Maka lakukanlah kaderisasi pendidikan politik di kader-kadernya dulu. Lalu kemudian didiklah masyarakat dengan nilai-nilai pendidikan politik demokrasi agar kita menjadi masyarakat yang baik. Dan yang terakhir adalah masyarakat. Masyarakat jangan abaikan hak dan kewujiban Anda sebagai warga negara. Anda punya hak pilih. Maka pilihlah sesuai dengan hati nurani sebab ketika Anda tidak berpartisipasi bermasa bodoh itu sama halnya Anda membentangkan karpet merah kepada cukong-cukong atau elit-elit yang dibiayai oleh cukong. Itu sama halnya Anda membentangkan karpet merah kepada maaf lah ini orang-orang yang calon-calon koruptor yang maju karena uang kena kekuasaan bukan untuk masyarakat. Kan kita bisa pilih dari tokoh-tokoh yang ada calon-calon yang ada itu kan kita bisa mengetahui pilih yang terbaik diantara yang baik itu dengan cara berpartisipasi. Kalau partisipasinya rendah berarti kan mempengaruhi legitimasi dari itu. Bahwa sekalipun hanya misalnya dari 100% hanya 30% yang milih tetap saja orang itu akan menjabat. Tapi siapa dia? tiba-tiba korupsi sampai 100 miliar program-program ini diabaikan yang menerita masyarakat. Jalanan saja dikorupsi kali ya karena belum setahun rusak lagi. Oke terima kasih. Oke nah terima kasih banyak Pak semoga blak-blakan kita hari ini bisa menambah ini pengetahuan-pengetahuan baru untuk teman-teman rakyat susah yang nonton. terima kasih sudah mendapatkan waktunya untuk datang dan untuk teman-teman rakyat susah jangan lupa video ini di like di komen dan di share dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. sub indo by broth3rmax